Ya, kasus tragis ini mendapat perhatian khusus dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yenbise. Menteri Yohana menilai meraknya kasus kekerasan yang dialami terhadap anak, merupakan bukti kurang mengertinya masyarakat atas Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Dan pemirsa berikut pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yenbise. Menurut saya itu adalah satu kebiasaan atau perilaku yang mungkin biasanya dilaksanakan oleh orang tua atau lingkungan yang ada, jadi masyarakat merasa bahwa itu hal yang biasa-biasa saja. Pokoknya lagi emosi ya, membuat apa saja. Pokoknya yang penting melampiaskan emosi itu sehingga menyebabkan kekerasan-kekerasan yang tidak menguntungkan kita sama sekali.